Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Ishan Crochet Nah teman-teman di video yang kemarin kita sudah membuat sepatu bayi dengan karakter kelinci seperti ini Untuk bayi perempuan usia 0 hingga 3 bulan Teman-teman bisa saksikan cara pembuatannya di video yang linknya tertera di atas Di video kali ini kita akan belajar membuat sepatu bayi dengan karakter kucing seperti ini Jadi bisa dipakai untuk bayi laki-laki maupun perempuan Pada bagian pergelangannya yang ini lebih simpel ya Tidak memakai tali seperti yang kemarin Kalau yang kemarin kita pakai tali dan kancing seperti ini Kalau yang kali ini ini lebih simpel Jadi bisa ditinggiin seperti butis Untuk sol sepatunya di video ini tidak dibuat lagi ya Karena sudah ada di video yang kemarin itu sama Cara pembuatannya dan polanya juga sama Hanya saja ukurannya sedikit berbeda Karena tarikan dari stitchnya sedikit saya kendurkan Untuk yang belum tahu pembuatan sol sepatunya bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas ya Oke kita akan mulai pembuatan badan sepatunya Tapi sebelum itu untuk yang baru bergabung silahkan di klik subscribe dulu Nyalakan notifikasi loncengnya beri like, komen, dan share Terima kasih sebelumnya Berikut ini adalah bahan, alat, dan istilah yang digunakan Bismillahirrahmanirrahim Untuk pertamanya kita posisikan dulu benang pada jari kiri Dan kita buat slip knot Ambil sol sepatu yang sudah jati Kemudian kita tentukan bagian tengah di area tumit Di sini ya Stitch kedua dari posisi slip stitch Kita cungkil dari belakang seperti ini Kemudian ambil benang Lewati Buat SC Ini SC back post teman-teman SC kait belakang Ulangi lagi Cungkil Ambil benang SC Untuk posisi slip stitchnya ini dilewati Kita langsung ke SC yang di sebelahnya Ini kita kait ya Kemudian ambil benang Keluarkan Buat SC Ulangi lagi Kait Ambil benang Keluarkan Buat SC Kalau video ini masih terlalu cepat Silahkan teman-teman klik Titik 3 yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali ya Silahkan teruskan membuat SC back post ini berkeliling Pada akhir round Nanti slip stitch di atas SC yang pertama Round satunya sudah selesai Nah kalau kita pakai SC kait belakang Nanti lebih tegak untuk badan sepatunya ya Jadi solnya juga lebih mantap bentuknya Lanjut ke round 2 Chain 1 dulu Kemudian isi setiap lubang stitch dengan SC biasa teman-teman ya 1 SC di setiap lubang Berkeliling Kalau ada sisa benang Silahkan langsung diselipkan saat round 2 ini Supaya nanti mengurangi pengerjaan kita Untuk menyelipkan benang dengan jarum sulam itu Oke silahkan dilanjutkan ya Di akhir round nanti tinggal slip stitch di atas SC yang pertama Oke chain 1 Tahan dulu kita lihat Ini hasilnya kalau sudah selesai round 2 Kita akan mulai ke round 3 Tapi sebelum itu lipat dulu Badan sepatu yang tadi kita buat 2 round Lalu kita tentukan 20 stitch Di bagian tengah depan Seperti ini Tandai area untuk decrease DC nya Kita lanjutkan ke pembuatan round 3 Setelah chain 1 tadi Kita buat dulu decrease pada 2 lubang stitch yang pertama Caranya kita cungkil dari bawah seperti ini Ambil front loop nya Pada stitch yang pertama Kemudian ambil front loop lagi Pada stitch yang kedua Ada 3 loop pada hak pen Tarik benang Lewati 2 front loop yang tadi kita ambil Lalu tarik benang Buat SC Nah ini invisible decrease Jadi decrease yang jejaknya tidak terlalu terlihat ya Kita akan lanjutkan membuat SC Ini 2 stitch yang tadi kita satukan Yang disini kita buat SC nya Di lubang yang ketiga Buat 1 SC sebanyak 9 kali Setelah itu kita buat 2 kali 1 HDC Mulai dari peniti penanda pertama Kita akan membuat decrease 2 DC Perhatikan caranya teman-teman ya DC nya kita tinggalkan 2 loop seperti ini Ambil lagi benang Keluarkan 2 loop Nanti akan ada 3 loop pada hak pen Tarik benang Lewati ke 3 loop Nah ini decrease 2 DC Lanjut lagi Lewati 2 loop Gulung Ambil Lewati 2 loop Ada 3 loop Ambil benang Lewati semuanya Nah buat decrease 2 DC nya ini 10 kali ya Ini decrease 2 DC yang ke 10 Atau tepatnya pada peniti penanda ke 2 Nah ini ya hasilnya Kita bisa hitung dulu Ada 10 decrease 2 DC Kalau sudah selesai 10 Kita ambil benang Buat HDC 1 HDC sebanyak 2 kali Kemudian teruskan membuat 1 SC Sampai ke bagian awal round lagi Oke setelah 11 kali 1 HDC Kita slip stitch di atas SC yang pertama Round 3 selesai Kita akan ke round 4 Awali dulu dengan 1 CH Kemudian kita buat 1 SC sebanyak 8 kali Setelah itu buat 1 HDC 2 kali Dilanjutkan dengan membuat decrease 2 DC Dilanjutkan dengan membuat decrease 2 DC 7 kali Dilanjutkan dengan membuat decrease 2 DC 7 kali Teruskan membuat 1 SC 9 kali Teruskan membuat 1 SC 9 kali Di akhir round slip stitch di atas SC yang pertama Chain 1 kita lihat hasilnya Kita akan lanjutkan ke round berikutnya Round 5 Di sini kita buat 1 SC sebanyak 10 kali Kita lanjutkan membuat decrease atau pengurangan dengan cara invisible lagi ya Decrease 2 Ambil front loop pertama Front loop kedua Ambil benang Lewati kedua front loop Kemudian buat SC Lanjutkan membuat decrease 3 Front loop pertama Ambil dari bawah Front loop kedua Front loop ketiga Ada 4 loop pada hakpen Ambil benang Lewati ketiga front loop tadi Sisa 2 loop ya Ambil benang lagi Lewati buat SC Decrease 2 Front loop pertama Front loop kedua Ambil benang lewati 2 front loop Ambil benang lagi Buat SC Oke kita lanjutkan lagi Membuat SC Di sini kita buat 1 SC Sebanyak 9 kali Pada lubang ke 10 dan 11 Kita buat decrease Ambil front loop Ambil front loop lagi Lewati 2 front loop Buat SC Slip stitch di atas SC Pertama teman 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 ya Oke ini selesai untuk RON 5 Kita lihat Lanjut ke RON 6 Di RON 6 kita awali Dengan 2 CH Kemudian di posisi yang sama Dengan slip stitch tadi Kita buat 1 DC Isi setiap lubang stitch Isi setiap lubang stitch Pada RON 6 ini Dengan 1 DC Berkeliling Akhir RON nanti slip stitch Di atas DC pertama Oke selesai Untuk RON 6 Lanjut lagi Kita ke RON 7 ya Di RON 7 1 CH dulu Kita isi setiap lubang stitch Dengan 1 SC Slip stitch di atas SC pertama Kalau teman teman Mau butisnya lebih tinggi Bagian pergelangannya ini Lebih tinggi Boleh tadi Diteruskan dulu Dengan beberapa baris Memakai DC Silahkan dirapikan Sisa benangnya tadi ya Oke semua badan sepatunya Sudah siap Kita lanjutkan Ke pembuatan Telinga dan ekor kucingnya Kita akan buat Hiasan telinga kucingnya Nah ini Kita buat dulu 4 rantai 4 CH Kita buat SC di CH kedua Dari hak pen Di sini 1 SC aja Di sebelahnya Kita isi juga 1 SC Pada rantai terakhir Isi 2 SC Di sebelahnya Kita buat 1 SC Terakhir 1 SC Nah ini Silahkan licin 1 Dan potong benangnya Kalau suka yang lebih pendek Tadi awali dengan 3 CH aja Teman-teman ya Untuk tengah telinga Kucingnya Sudah selesai Kita ke bagian tepi Pengerjaan bagian tepi ini Kita lakukan Di bagian back loop Slip knot dulu Tinggalkan pada hak pen Kemudian Kita buat Di posisi yang lebih mudah ya Di sebelah kanan Kita tusuk dari atas Seperti ini Ambil back loopnya Isi 1 SC Di sini Di sebelahnya 1 SC juga 1 SC lagi Jadi ada 3 kali 1 SC Kemudian Di sebelahnya Di back loopnya Kita buat 2 SC Ini saya sambil Merapikan benang ya Kemudian Kemudian 2 SC lagi Terakhir 1 SC 3 kali Potong benangnya Dan rapikan sisanya Di bagian belakang Telinga Kucingnya ya Oke ini sudah jati Dan saya sudah buat 2 Kemudian kita akan Buat ekornya Ekornya ini sama dengan Yang kelinci kemarin ya Kita hanya melilitkan Sekitar 25-30 kali Lilit pada 2 jari ini Kemudian kita ikat Tengahnya Ikat dengan kuat Simpulkan Gunting bagian pinggir-pinggirnya Lalu rapikan Hingga berbentuk bulat Tempelkan hiasan ekor Dan telinganya ini Dengan menggunakan Lem tembak Baiklah teman-teman Sudah selesai Untuk tutorial Sepatu bayi Dengan karakter kucing Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Sampai habis Jazakumullahu khairan katsira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh